Breven Denim, brand jeans asal Margadana, Tegal, Jawa Tengah yang membawa atmosfer kekaisaran pada zaman dahulu pada setiap artikel jeansnya. Seperti persian, roman, dan mongolian. Jeans yang gue review dari Breven Denim ini adalah seri Mongolian Army dengan berat 12 os. Mempunyai warna blue indigo, dijahit dengan benang coklat keemasan, berbahan tidak melar, dan bersifat sun for ice. Saat barang ini datang, kamu bakalan dapet 2 stiker, 1 hang tag, dan pocket flasher. Masuk ke bagian hardware, jeans ini sudah diperkuat oleh YKK dari segi kancing, resleting, dan juga revets. Erquite pada jeans ini diberikan nama Authentic Crossbow Arquite. Tentu sebuah nama arquite yang senada dengan tema jeans yang diusung, yaitu era kekaisaran. Woven dari Breven Denim ini cukup unik, dari segi peletakannya, yaitu di samping kanan kantong bagian kanan, dan dicetak bolak-balik dengan tulisan Breven, dan Row to Fetch. Leather patch-nya menggunakan Fetch Table 10 yang sudah diemboss dengan tulisan Breven Denim serta Breven Adventures from Row to Fetch. Masuk ke bagian dalam, Breven Denim menggunakan Hikori Pocket Lining pada kantong bagian depan, Wooten Tab pada bagian waistband, dan Hidden Revet sebagai penguat kantong belakang. Pada bagian out seam, Mongolian Army ini menggunakan self-fetch aksen putih untuk merapikan bagian tepinya. Looking to the visual, gue memakai size 35 dengan cuttingan slim fit. Jika kalian mencari warna row jeans yang birunya lumayan terang, maka artikel ini adalah pilihannya. Jeans ini dibanderol dengan harga Rp 238.000 di Shopee. Secara konsep, gue suka banget sama Breven Denim, karena mengambil 3 dari setidaknya 6 kekaisaran yang pernah ada di dunia. Semoga kedepannya, Breven Denim dapat menambah artikel, sehingga melengkapi kelompok kekaisaran yang pernah ada di dunia ini. Sukses untuk Breven Denim, sampai bertemu di video berikutnya.